Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Wakil Gubernur Jambi menandatangani kesepakatan pengesahan tujuran perda Provinsi Jambi menjadi perda. DPRD Provinsi Jambi menyetujui tujuh rancangan peraturan daerah aturan perda Provinsi Jambi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi setelah 5 Maret 2024. Ada pun ke tujuh rancangan perda tersebut yakni rancangan perda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Perseroda. Rancangan perda tentang pencamputan beberapa peraturan daerah Provinsi Jambi. Rancangan perda tentang perubahan kedua atas perda Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi. Rancangan perda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Rancangan perda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Rancangan perda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Rancangan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah Provinsi Jambi. Atas pengesahan tujuran perda tersebut dilakukan pendana tanganan persetujuan bersama antara Gubernur Jambi yang diwakili oleh wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap, Rancangan perda yang telah dipahas cukup lama yang kemudian dilakukan pembahasan dan kini telah disetujui menjadi perda untuk segera ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur. Kita telah menyemangkati tadi menyetujui pengesahan tujuran perda yang telah dibahas beberapa waktu lalu. Ketua perda kita mungkin produk terakhir, produsasi DPRD ini. Insya Allah kami akan berakhir di September maupun Oktober lagi. Dan mudah-mudahan perda ini segera dibikin pergubnya untuk diraksanakan. Beberapa perda yang kita evaluasi sudah dibikin, sudah sepakati, prosesnya sudah panjang, tapi follow-upnya tidak jelas sesuai dengan yang kita menerapkan. Contohnya dulu kita ada perda karhutla, ternyata perusahaan-perusahaan tidak punya. Perda karhutla itu harusnya tidak punya, ada beberapa syarat-syarat yang terpenuhi. Intinya saya yakin komitmen bersama, kesepakatan bersama harus bisa diejawatahkan dalam konteks kemanfaatan masyarakat.